Lalu bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakohoni Lampung? Kita segera menuju ke rekan Pujian Syah yang berada di sana. Puji, selamat pagi. Bagaimana pantauan, kepadatan, kendaraan arus balik di Pelabuhan Bakohoni Lampung pagi hari ini? Rizky, Yasmin, dan pemirsa Tisiwan, dimana pun Anda baca saat ini saya berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakohoni. Dan pada pagi ini terpantau di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakohoni, ini berjalan lancar. Para pemudik datang ke Pelabuhan Bakohoni ini sejak pagi hari hingga malam hari. Sejak pagi hari pada minggu kemarin, pemudik mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan data dari ASDP, jumlah pemudik yang berdatangan baik itu di dermaga eksekutif maupun di kendaraan roda 2 dan para penumpang penjalan kaki terus memadati sejak pagi hari hingga malam hari. Dari data ASDP, bahwa total penumpang yang jumlah penjalan kaki yang sudah kembali ke Pulau Jawa, yakni sebanyak 80 ribu atau sekitar 24 persen jumlah penumpang pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, yakni sebanyak 1 juta 10 ribu atau yang belum kembali sebanyak 10 persen. Sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 65 ribu dan belum kembali sebanyak 35 persen. Para pemudik ini diketahui bahwa puncak arus balik ini terjadi dua gelombang, di mana pada gelombang pertama terjadi pada hari Selasa setelah hari Lebaran dan pada gelombang kedua ini terjadi pada Sabtu dan Minggu ini. Jika dibandingkan data dari beberapa hari sebelumnya setelah gelombang pertama terjadi penurunan dan kembali mengalami penaikan sejak hari Jumat Sabtu dan Minggu ini dan diperkirakan hari ini jumlah para pemudik akan terus berdatangan dan untuk kembali ke Pulau Jawa mengingat pada esok atau Selasa besok para pemudik tersebut akan melakukan aktivitas bekerja kembali. Riki. Ya, pujianca mengingat masih cukup banyak pemudik yang belum menyeberang ke Pulau Jawa lantas antisipasi apa saja yang dilakukan oleh pihak ASDP di Pelabuhan Bakahun di saat ini? Baik, Yasmin. Untuk mengantisipasi lonjakan para pemudik ini pihak ASDP telah melakukan beberapa pola yang ini diantaranya pihak ASDP tidak menjual pikir di sekitar pelabuhan di mana si ASDP bekerjasama dengan para kepolisian dan revolver terbaik menjual tiket di luar-luar untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Petugas juga memperlakukan sistem holding system atau dan delay system di mana di lokasi rest area Jalan Tol Teran Sumatera ya, sepertinya di rest area KM20 petugas memasukkan para pemudik ke dalam rest area dengan melakukan pengecekan tiket bagi para pemudik yang tidak memiliki tiket petugas akan mengarahkan para pemudik terlebih dahulu untuk membeli tiket untuk melakukan penyeberang sementara para pemudik yang sudah memiliki tiket akan dilakukan untuk melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bakahun ini hal itu dilakukan untuk melakukan untuk mengantisipasi penumpukan jika terjadi penumpukan di pelabuhan Bakahun ini petugas akan memasukkan para pemudik ini di rest area baik itu di Jalan Tol maupun di Jalan Arteri Jalan Lintas Sumatera kendaraan-kendaraan tersebut akan dimasukkan terlebih dahulu ke rest area dan akan dipersilakan memasukkan area pelabuhan Bakahun ini jika kendaraan di pelabuhan Bakahun ini telah masuk kembali ke dalam kapal Yasmin baik terima kasih Pujian Syah mengabarkan langsung dari pelabuhan Bakahun ini Lampu selamat bertugas kembali Pujian Syah selamat menikmati